Ada sebuah kisah dan kisah ini sering kami ulang-ulang Karena kisah itu menarik sekali Ada dikisahkan bahwa Ada orang yang ahli ibadah di atas bukit Abid Bani Israel Pada zaman dulu ceritanya Bukan pada zaman Nabi Nabi menceritakan Ada orang ahli ibadah Wah hebat Ahli ibadah sampai punya tempat sendiri di atas bukit ibadah Sampai begitu hebatnya dalam ibadah Tidak terganggu oleh siapapun Sehingga beli pasar bekal sampai ke atas ibadah Puasa bangun malam Puasa bangun malam Puasa bangun malam Hebat Di sisi lain ada Majin Majin itu orang bejat Tidak ada dosa kecuali pernah dilakukan Apa saja Cudi iya Mabuk iya Segala macam Di tengah pasar Yang satu ahli ibadah Di atas bukit Yang satu preman Orang bandel di tengah pasar Dua-duanya ini sama-sama terkenal Sama-sama masyur Yang satu masyur dengan bandelnya Yang satu masyur dengan ibadah Sama-sama masyur Jadi kalau orang bertanya si fulan yang ada di atas bukit Semua tahu satu kota Kalau bertanya tentang siapa preman ini Semua tahu satu kota Allah menghendaki Keduanya bertemu Bagaimana Allah menghendaki Keduanya bertemu Sang ahli ibadah Kehabisan bekal Maka dia harus turun Ke pasar Rupanya yang di pasar itu Sang preman itu Kok tiba-tiba tergerak hatinya Pengen ketemu kiai Pengen minta doa Sama ustad Naiklah ke atas Yang ahli ibadah Dari atas bukit turun Yang preman Dari bawah naik Ini adalah Bukit zaman dulu Bukan zaman sekarang Jalannya aspal Lihat Ini bukit zaman dulu Adanya jalan setapa Kalau ada orang berpapasan Di tengah jalan setapa Harus ada yang mengalah Kalau tidak ada yang mengalah Tidak akan bisa melanjutkan perjalanan Akan tabrakan Rupanya di saat Sang preman bandel tersebut Melihat Ada kiai yang dicarinya Ada di hadapan matanya Terkaget dia Kaget kagum Dan cinta Ia tidak bisa Berucap sepatah kata Ia terduduk Di jalan setapa Dia tidak bisa Berucap sepatah kata Yang bisa ia lakukan Adalah memberi Isyarat dengan tangannya Yang artinya Silahkan kiai Silahkan ustad Sampai Sang kiai Di saat dipersilahkan Dia melewati saja Hingga Sang kiai Hilang dari pandangan Matanya Tapi tidak hilang Hormat dari hatinya Tapi di sisi lain Lihat Sang kiai itu Sangat tahu Ini preman bandel Siapa yang tidak tahu Si preman Di saat preman Anda di hadapan matanya Mau kemana dia Si busuk Mau kemana dia Dalam hatinya Yang ngomong Tidak mengucapkan Assalamualaikum Tidak nyapa dengan baik Hendak kemana Enggak Apalagi di saat Sang preman Mempersilahkan Sang kiai Wah Sang kiai merasa Berhak dihormati Ya begitu Saya ulama Harus hormati dong Lompat begitu saja Tanpa Assalamualaikum Tanpa nyapa Apa Nabi bercerita Lihat Dua model manusia Sehebat apapun Ibadahnya seseorang Kalau ternyata Merendahkan orang lain Menjadi sebab Hidayahnya dicabut Oleh Allah Hilang hidayahnya Orang tersebut Tapi begitu sebaliknya Biarpun orang itu Semula bandel Nggak karu-karuan Anggap saja Jarang solat ini Tapi kalau masih Menghormati Syiar agama ulama Dan yang lainnya Kalau masih menghormati Syiar agama Allah Maka ketahilah Suatu ketika Akan diberi tobat Akan diberi tobat Dan tidak lama Akan diambil oleh Allah Menuju kemuliaan Makanya Sayang Paling sedih Paling takut Jika ada Misalnya Ada orang Memusui Misalnya Masjid Ada orang Memusui Pesantren Ada orang Musui ulama Tidak bisa selamat Orang ini Makanya kami selalu Berdoa Di saat ada Pesantren Termasuk Al-Bahjah Di Saungbalong Doa kami Setiap malam Hanya Ya Allah Jadikan tetangga Kami Kami tidak ingin Ada satu tetangga Yang benci Kepada pondok Kalau benci Kasian dia Sampai kapanpun Tidak ada yang Bisa menolong Dan Alhamdulillah Tetangganya Baik-baik Sama pondok Kita Alhamdulillah Yang di Sumber Sendang Cerebuan Masya Allah Tetangga Baik-baik Kalau sudah Kegiatan begini Ramai semuanya Kuyub Akur Kemudian yang Di Telungagong Yang di Cianjur Alhamdulillah Yang paling kami Sedihkan Alhamdulillah Jika mendengar Ada tetangga Yang memusui Allah Tidak ada yang bisa menolong Karena yang memusui Bukan kita Sebetulnya Yang memusui adalah Syiar Allah Berarti Allah yang dimusui Yang dimusui adalah Yang ngasih riski Kepada dia Yang dimusui adalah Yang memberikan keturunan Kepada dia Yang memberikan umur Kepada dia Makanya harus kita doakan Semoga tetangga Tetangga sini Baik semua dengan pondok ini Tidak ada satu pun Kalau ada satu Tidak baik Tidak ada yang bisa menolong Tidak ada Siapa yang bisa menolong Memusui Allah Nah ini Maka ketahui lah Orang sebandel apapun Kalau masih mengakungkan syiar Maka ketahui lah Dia akan selamat Makanya prinsip pondok Di sini juga demikian Kita buka Siapapun yang ingin Berbuat baik di sini Sampai kasih Sampai sampaikan Jangan ditolak Kalau ada tetangga Yang mau mengirim Satu ikat Sang kangkung Sayur kangkung Satu ikat Jangan ditolak Bahkan kalau ada tetangga Yang mengirim Satu ikat Kayu bakar Jangan ditolak Karena yang datang Hatinya bukan kayu bakarnya Yang penting tidak benci Sudah aman Luar biasa Tapi kalau ada tetangga Yang membenci Untuk bilang Kasian Kasian Tidak ada yang bisa menolong Kita pun menolong Dia tidak akan mau Bahkan sampai dikatakan Kalau Nabi mengulurkan tangannya pun Dia tidak akan menolong Kenapa? Karena dia sudah membenci Bayangkan Kita semua perlu Uluran tangan Nabi Kita semua perlu Uluran tangan Uluran tangan Uluran tangan ulama Untuk menolong kita nanti Tapi kita ialah Orang yang menci Syiar agama Pesantren Masjid ulama Diuluri tangan Oleh Nabi pun menolak Tidak ya Rasulullah Ini Makanya ada imbal balik Di sini Dari pihak kita Yang mengadakan lembaga Kayak Pondo Ustaz khususnya Hei para ustaz Dari dalam hati kita Harus memandang Siapapun dengan pandangan Kasih Kembali kepada judul Mauduk Memandang orang lain Dengan pandangan Kasih sayang dan cinta Jangan memandang Siapapun dengan pandangan Merendahkan hati-hati Ini yang pertama Jadi para ustaz Harus punya prinsip itu Punya rambu-rambu Yang kedua Nabi itu Setiap malam Berdoa untuk umat Nabi setiap malam Berdoa untuk umat Setiap habis sholat Setiap ini Bahkan di tengah malam Sering ditemukan oleh Siti Aisyah Beliau menangis Dengan deru tangis Bukan sekedar menangis Biasa Sampai tangis Baginda Nabi itu Bergetar di dalam dadanya Terdengar oleh Siti Aisyah Lalu Nabi bertanya Apa yang menjadikan Kau menangis ya Rasulullah Nabi berkata Nabi menjawab Umatku Mendoakan untuk kita Itu Nabi Maka kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Tugas seorang ustaz Bukan sekedar memberi ilmu Ilmu itu Bab lahir Bab batinnya adalah Memohon kepada Allah Yang berkabung dalam tim Da'wah disini Khususnya para ustaz juga Lihat Gak cukup kita menyusun Materi yang bagus Tidak Gak cukup kita menyusun Materi yang bagus Akan tapi Kita harus Bisa sering memohon Kepada Allah Makanya kami ceritakan Ulama dulu itu Bangun malamnya itu panjang Padahal ngajarnya Biasa-biasa Kitabnya kecil Tapi orang pada selamat Orang pada mengamalkan ilmunya Karena ketulusan Di dalam hatinya Maka kalau ada seorang ulama Seorang ustaz Memangajar siang hari malamnya Sudah mengandu kepada Allah Untuk jamaah yang akan diajar Seharusnya seperti itu Bukan mengandalkan Kecerdasan otaknya Bukan mengandalkan Hebatnya dalam percerama Bukan Sebab yang menggugah hati Hamba Allah adalah siapa? Allah Yang berikan hidayah siapa? Allah Bukan otaknya Bukan kecerdasan seorang hamba Tidak Maka yang kedua Saratnya adalah Banyak mengadu kepada Allah Ngadulah kepada Allah Memohon kepada Allah Itu syarat yang tidak bisa ditinggalkan Seorang ustaz Jangan mengandalkan kecerdasannya Materi Cerama hebat Memukau orang pada nangis semuanya Bukan jaminan Akan tapi kita ilah Kalau mengadu kepada Allah Kadang bicaranya pun Kita tidak jelas Tapi Allah berikan faham Di hati seseorang Isyarat dari baginda Nabi Dalam satu hadis Nabi mengatakan Mungkin yang ngomong sendiri Mungkin tidak faham Dengan yang diomongkan Tapi yang dengar Bisa dikasih faham oleh Allah Unik Begitulah ilmu ketulusan Baik Ini adalah syaratnya Bagi orang yang mau belajar Harus ada Mohon kepada Allah Ngadu kepada Allah Ngadunya yang banyak Habis sholat mengadu Sholat malam mengadu Dan sebagainya Kalau tidak mengadu Berarti dia sudah masuk Wilayah sombong Kita sering sombong Dengan peran kita